Intro Oke, bintang tamu kali ini sangat spesial dan mungkin berbeda dari yang lainnya teman-teman Okimadi barangkali belum pernah menduga tapi ini pertama kali kita akan menampilkan salah satu aset budaya dari Bali saya perkenalkan dulu yang bintang tamu kita kali ini adalah Dr. Randes I. Gede Suartana atau juga dikenal sebagai Jerodalang Wayang Pancadatu Om Swastiastu Om Swastiastu Beciknya manggil Jerodalang tapi Pak Gede tapi Pak manggil beciknya, biar enak lagi ngobrolnya Niko masalah panggil ya dipanggil Jerodalang oke waktu kecil karena tiang dari Tabanan dipanggil Guntut Tabanan Karangsuung Gubuk Karangsuung Gubuk Tabanan di rumah sakit Wisma Prasanti ke selatan berarti waktu kecil panggilannya sering Guntut karena tiang dari Tabanan orang Taban kan dipanggil Guntut itu sebenarnya Gus tapi kalau orang tidak tahu dikira Guntut iya tapi kalau sekarang ampun tiang tua itu dipanggil guru 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 Alit guru Guntut karena guru ini tiang dari Bujangga Wisnawa ini kan biasa enak sorong dipanggil dah dipanggil dah guru kalau berkaitan dengan wayang dipanggil guru Dalang kalau di masyarakat saya lihat ini enak guru Dalang Pak Suara Jero Dalang luntut yang kan masalah kalau ketemu dengan Jero Dalang Jero Dalang manapun dulu dengan Dalang Cengblong Pak Joblar pasti banyak hal yang ingin tiang tanyakan yang ingin ceritakan mungkin dari yang pertama dulu dari pengalamannya gimana ceritanya bisa tertarik wayang awalnya pernah pilih gitu wayang tiang dari kecil seneng wayang otomatis seneng wayang seneng dengan kesenian wayang tapi kan wayang biasanya malam-malam mainnya bergadang kecil di RRI setiap purnama ada pembentasan sekitar tahun 71-75 dia ke guru bapak ke gandeng kembali wayang di RRI yang paling berkesan tiang namun anak agung buduk kalau tidak salah wayang mungkin itu di mati sampai sekarang pun ingat ceritanya bagaimana istrinya nyateng hancut takut pada suaminya pergi berperang ke guru setra karena sebelumnya dilihat nakula datang ini paling berkesan meskipun cuma wayang sekarang sana hidup imajinasinya umur berapa umur berapa Tenggak bersendir suka nonton yang mulai kelas 3 SD kelas 4 SD dari sana Tiang tertarik dengan wayang bahkan Tiang kelas 3 SD sudah mulai ngewayang tahun 71 sudah ya belajar ngewayang karena tertarik akhirnya mulai belajar ngewayang karena Tiang gini Tiang punya kak pernah adik diri dari Nenek Tiang Nenek Tiang dulu punya adik bernama Madebudi Nenek Tiang bernama Wayan Bojok dikebalian balian ngwacang ngaluang punya adik Madebudi punya adik Madebudi dalang dalang terkenal tetapi tidak kawin dah itu meninggal dah itu Nenek Tiang kawin ke rumah kawanan di seberangnya dah itu diwarisi oleh adik dirinya wayang diperlengkapan dilanyikan oleh adiknya oleh adik dirinya itu namanya maaf sudah meninggal almarhum Imade Anggur Inilah yang gini yang waktu kecil Tiang sering di sana karena Tiang karena dilihat obi wayang disediakan Tiang kropak di Balai Dajau kropak 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 besi manggung segini bojok-bojok Nenek Tiang mainkan terus ada untuk latihan dengan dengan pelajar sendiri teman dia dia cuman memperhatikan kak Anggur memperhatikan tapi tidak diajari dilepas nah karena dilihat obi akhirnya dibina dibikinkan suatu apa namanya sekol anak-anak juga sekol gamelan ramayana yang sudah tidak ada anak-anak itu pernah gini pentas di Singapadu di Purianyar Singapadu karena buru SD tahu beliau muridnya bisa mendalam obi ngoyang disuruh pentas di Purianyar itu pernah juga pentas di Balai Banyar Tangsub ramayana wayang kempur artinya biarpun masih anak-anak baru belajar tapi sudah diberi kesempatan untuk pentas perasaannya pernah waktu ini senang karena obi awal membalik tiba-tiba jadi dalang tapi waktu ini merasa sulit setelah dilakukan awalnya nonton jadi dalang berat rasanya tetapi sekarang anak-anak sudah betul-betul mengikuti pakem pewayangan artinya mana ngerahino pengelangkar mana mesam yang itu-gitu sudah gini itu baru pentas kalau diang diang dilepas begitu saja untuk ibu rameja yang penting pentas anak-anak namanya diang diang yang disebut ngerahino pakem itu belum berapa mulai masuk itu belum kelas 3 SD waktu kan masih tapi ketika mulai artinya serius mulai diperkenalkan kepada pakem pakem berapa berlanjut berlanjut sering berjalannya waktu setelah tamat SD yang tidak ini fokus untuk sekolah dan artinya kari kegiatan ngoyang karena sibuk ngoyang karena hobi setelah kawin punya anak berarti sempat terhenti dari kelas tamat SD sampai punya anak sampai tamat kuliah sampai kawin kegiatan ngoyang tahun 1999 ipah diang almarhum juga yang melanjutkan kak tiari itu rumah yang tadi yang belajar wayang yang wariskan tapi yang membuat jodala waktu itu berpikir untuk kembali lagi menekuni dalang kenapa karena hobi ini karena seneng wayang setelah sekian lama kangen tapi karena sudah ada dalang sudah ada artinya yang wayang malah larinya ke ngenir tahun 1999 yang mulai belajar ngenir sama pak larga maestro ngenir untuk mengiringi ipah ini biar ipah kebetulan tidak 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 punya tukang ngenir karena dibantu bulan beli mener beli ngenir beli ngenir tiyang belajar ngenir sama pak sagau tahun 1999 3 bulan belajar mengambah sering karyo pura dalem pertama sebagai pengiring karena ditekuni teman sampai kita bisa ngambil matata kita bayang petang terus bersama pak burun terutama dia ngenir dalang dunjung dalang terkenal pengusian dan itu kadang-kadang dalang sukawati pak narto artinya banyak dalang yang sempat diiringi ngeringi 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 nike sambil dalam hati ngerudala mungkin berpikir masih berpikir gatel tangan ngek mainkan masih ngeringi 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 tetapi pikir dia tetap ngoyang tetapi sudah hipar ngoyang kan biar ngering ngering aja tau-tau tahun 2011 meninggal beliau dan hipar dia meninggal tidak ada dalang tidak ada yang warisi pendudus yang berpikir jangan-jangan mencari wayang lemah keluar desa ya 2009 tahun 2011 pengadau akhirnya mulai lagi belajar ngoyang dengan pertama melajak kayu lumun dengan jodalang jadi berarti wayangnya warisan baru ini itu hari artinya dia beli juga wayang dia sebelum wajar ngoyang dia punya wayang satu koropak tapi dia melajah karena hipar sudah ngoyang akhirnya itu yang dipakai dia 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 nama guru pertama itu pak narto dan untuk wayang petangnya lebih banyak bertanya kepada jodalang wayang tunjung kalau jodalang panggilannya jodalang napi mbak dados mungkin ini kan banyak julukannya jodalang nama aslinya wayang kulit medagang pancadatu jodalang pancadatu itu panggilannya jodalang pancadatu kalau jodalang dumun lebih banyak nika memainkan wayang lemah napi wayang nika 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 mengarah ke keciptaan nika kalau wayang nika kan wenton kale wenton wayang lemah yang mengiringi pacara sebagai bebali istilahnya bebali kan wali bebali dan bali-balihan kan kalau wayang lemah kategorinya bebali karena sudah ada judul kalau wali belum ada judul seperti upacara di pura rejang renteng yang ini kan wayang lemah bali-balihan kan ada dua yaitu wayang lemah dan wayang petang wayang mekelir kalau untuk makin dalang kebanyakan yang dilakukan wayang lemah Pak Madai kan wayang petang jarang sekali orang nanggap wayang dia masih ingat waktu kecil nanggap wayang petang itu dan biasanya ada selidan pasti mainnya kan malam malam biasanya ngamutra kan itu pakai kelir dan sekarang sulit orang nunggu sampai malam lebih banyak wayang lemah mungkin lebih lemah dilakukan dalam nah ini setelah yang lakukan wayang lemah kalau untuk daerah di bikin ini kita pakai pengeras suara apalagi sendiri misalnya tiga bulan orang di taban biasanya medaging wayang lemah yang sering wayang di tabanan tiga bulan medaging pengeras suara artinya kita seperti wayang petang wayang lemah rasa wayang petang artinya kita didengar itu istilahnya boleh yang ada di sana tetapi kalau untuk daerah di sini apalagi bersamaan dengan topeng pesantian niko kan mau pangten pangten topeng pakai kerasuara gue ujut gue rame pesantian juga wayang lemah dia tidak pakai pengeras suara kalau itu pakai pengeras suara mau palu dari niko tapi niko berpikir terus gimana pikirnya bukannya kurang perhatian dari yang nangap kurang perhatian dari yang nonton kita tidak boleh dikatakan kurang perhatian artinya orang kan fokus yang pakai gini mendengarkan suara gue nguyut dari sana niko niko berpikir bagaimana caranya mengangkat wayang lemah itu niko lah yang punya ide kalau di dalam pertunjukkan pentas kebersamaan kita tenggelam bagaimana caranya minimal kita dilirik ya kita ngoyang itu ditoleh dilihat tapi biasanya memang bersamaan biasanya mulai nak lingsir mulai topeng mulai wayang mulai pesantian mulai mulai melirik kita disana yang mempunyai pikiran kalau suara kita tidak didengar bagaimana kalau wayang kita bikin lain dari yang lain bikin lain dari yang lain bagaimana caranya menjadikan wayang itu lain dari yang lain kita hias saja wayang itu kebetulan yang berkecimpung di industri mas dan pera ada niat oh hias saja wayang itu dengan mas pera jin permata apa yang menarik kalau sebelum cuma kulit kalau biasanya kan kulit aja nah timbullah ide untuk menghias wayang dulu terus apa yang dipakai menghias kan itu jadinya apakah hanya begitu saja ditempel tempel aja manik-manik ini sangat ngekulat yang berniat untuk mengisi panco datu ya panco datu ini kan lima unsur emas perak tembaga besi aso aso aso-aso ngekul kalau tukang disini bilang campur keempatnya aso-aso itu lima unsur logam kalau lima unsur permatanya ya merah putih merah kuning hitam dan hijau kita abu-abu di dalam kenapa panco datu kita mungkin ini ada lengkapnya yang mana ini kan wayang tualen panco datu ini yang hias dengan panco datu ini perak permatanya moonstone yang pakai putih dan selatan ini merah permatanya juga merah merah di lima ini itu baratnya kuning maha dewa kuning permatanya juga merah racempaka kuning dan itu ini besi utara wisnu besi ini matanya juga hitam ini baru campur ke pak sekadipak madai campur keempat ini yang pakai safir ini sami dikerjakan sendiri desain begini kalau untuk bekerja yang terserang yang dari 3SD sudah istilahnya diceluk itu belajar baik itu bun bunan jajawanan dan tetah-tahan kalau bun bunan jajawanan bun 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 kodi namanya bun bun jajawanan itu yang belajar dari kelas 3SD dari itu kelas 5 sampai kelas 6 kalau tidak salah dia belajar tertatahan sama maestro kenten tukang pak madekawi dia dia belajar di sana kalau dia mekerjakan di sini sendiri dia bisa tetapi karena mata kenten botan kenten cuman dia mengarahkan menciptakan desainnya seperti Niki dikerjakan oleh Pak Wayan Taji Almarhum juga mengerjakan juru dalang tinggal ngasih konsep konsep cara gini diterimakan langsung kalau pertama yang ini pertama yang ciptakan Niki yang paling pertama yang pertama bikin Niki sama anaknya Pak guru Almarhum Pak Mendekawi Komang Astrawan ini beliau bikin Niki bahannya perak Niki wayang logam Niki wayang logam ini perak medagang emas panca datu Niki sami tetapi dia wayang logam bahan dasarnya logam logam tidak ada kulit kalau lumrahnya kalau di Bali Niki kan bilang ngupah wayang kulit ya upah wayang kulit kalau di disair Arjuna Wiwaha yang dikarang oleh Mpukanwang zaman pemerintahan air langan ada dikatakan disana hanonton ringgit menangis asekal mundah di depan wushuro towin yang walulang inukir molah angucapi ing wang Nika wintat ring aduna wewaha nika jahir nika 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 itu artinya wayang nika walulang inukir nika jelas dikatakan disana kulit yang diukir yang diucapkan molah angucapi ing wang atur ing wang artinya diucapkan seperti manusia karena nika yang bikin pertama logam nika 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 menyalahi panititalo menyalahi pakem artinya pas dengan di Bali lupa wayang kulit kalau untuk diperdunyukan tapi kalau karya seni ya kalau untuk dipakai mengiring upacara berapa mungkin pakemnya kurang pas tadi karena pengarang pengarang yang ulang terus bikin ya pangado kulitnya nah inilah yang pas seperti halnya kita pakai cincin pakai ini tetap kulitnya wayang baru hias ini ini panjodatu kalau ini yang pakai tembaga kenapa tembaga ini kan perut perut itu kan panas panas ada filosofi ini juga berarti penempatan ya penempatan semua ada filosofi termasuk Niki Niki kan dipele yang Niki dipele yang Niki maksudnya Niki dipele yang perlu permataan artinya semua pemikiran pemikiran yang bagus yang jernih kalau ini perutnya merah karena di sini perut panas biasanya paling sering di kegiatan atau di upacara digunakan wayang pancadatun Niki yang digunakan untuk wayang lemah biar nanti waktu pertunyut bersama Niki suara kita tidak didengar karena karena memakai Niki memakai wayang artinya kan begitu orang melihat wayang misi madaw misi mas misi vera artinya minimal kita ditertarik apalagi wayang malam pernah wayang diubut apa namanya itu yang purau yang di putra pura Cokordo Putra sempat memainkan main purau lampu lampu disorot hidup karena permata disorot hidup 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 waya itu orang lewat artinya untuk wayang lemah wayang petang cocok sebenarnya kalau untuk wayang petang Niki dipakai kalau Niki dipakai wayang petang daging masyarakat kan asmat Niki hanya untuk wayang lemah kalau untuk wayang petang yang punya wayang lagi wayang yang tidak dihias wayang biasa kalau penggarapan Niki sulit atau gimana Niki Jodalang artinya pembuatan wayang pancer datu dibandingkan menggarap wayang biasa kesulitannya dimana membuatnya Niki mungkin kalau Niki pertamanya membuat wayang biasa wayang biasa dasarnya yang yang biasa yang ditambahkan terus ditambahkan dihias sulit kalau balik ke belakang tadi kenapa berpikirnya pakai pancer datu ada hubungannya dengan filosofi arti mungkin apakah misalnya dengan selain filosofi tadi mungkin apakah orang berbicara mungkin auranya atau apanya kenapa yang daging pancer datu kalau pancer datu kan biasanya dipakai untuk bangunan bangunan untuk tanaman itu untuk menghidupkan bangunan artinya menarik aura kesusian kalau wayang pada saat nyudo malau misalnya nunas dan wayang untuk nyabu leger atau nabi atau nunas sudah malau untuk mencari tiga bulanan itu biasanya tetap dalam boleh katakan begini itu kan memantra menarik aura kesusian ditambah dengan elemen pancer datu akhirnya dia akan nge-met pancer datu sendiri itu adalah sudah menarik aura kesusian ditambah dengan mantra mantra jadi lebih klop makanya dipakai pancer datu adanya ada sedikit unsur sakralnya boleh dibilang tapi bukan mistis sakral orang kan kadang-kadang salah dibilang wah wayangnya berbau mistis dan sakral lebih tepat jadinya kalau nikya kan berdibilang seperti yang dalam bilang tadi ini kan sudah dipatenkan artinya setelah ini dipatenkan mulai dikenal banyak orang pun tapi perjalanan wayang pancer datu mungkin dari tahun diciptakan sampai sekarang sudah dibawa kemana atau mungkin dipertunjukkan dimana saja ini karena untuk wayang lemah biasanya untuk ngayah-ngayahan untuk di besake pancer wali keramu ini ini untuk wayang untuk wayang lemah kalau kalau seperti Pak Made bilang ini sudah punya hak cipta dia punya hak cipta logam tetap-tahan pada wayang kulit dan bun-bunan jejawanan pada wayang kulit dia tidak bawa ada bun-bunan jejawannya karena kenapa dia pakai juga bun-bunan jejawanan karena industri perak di celuk perak di celuk memiliki banyak karakter tatahan bun-bunan jejawanan buah gondol juga dari itu liman payo sampai jawan keplak itu yang paling umum ya yang umum itu di pada perak semua yang yang bikin jawa dan wenten liman payo medagang wenten buah gondol medagang wenten itu maksudnya ingin melestarikan pangtan hilang untuk tetat tahan kalau ini tetat tahan kalau di luar upacara ini kan orang pasti kalau berbicara kajian budaya apalagi kan orang berbicara ini menarik dan artinya beda dengan wayang biasa ada gak atau mungkin sempat jerudala mungkin diundang kemana untuk mempresentasikan menjelaskan ini atau mungkin menghadiri pertemuan apa disuruh menunjukkan dan segala macam pernah waktu Giangar mencari WCC One Crab City kota kerajinan dunia ini wayang ditampilkan di di siut dipamerkan dan itu wayang terus kebetulan Pak prop di BIO sebagai menggalanya di acara WCC wayang ditampilkan sama topeng Pak Almarhum di mas kita ditampilkan di perjalanan kepada UNESCO dan adanya ini juga bisa dikaji dan memang sempat dapat terus WCC artinya ikutlah dipamer kami ikutlah dan sempat diundang yang dengar sempat diundang ke luar negeri juga untuk mengikuti konferensi tapi pameran di kita ke luar negeri dulu kalau di MFB juga ikut dipamerkan di MFB di Nusoduo waktu Nusoduo ikut juga dipamerkan di papilium pertama artinya wayangnya sudah menarik perhatian juga di beberapa acara berskala internasional mewakili Loma Citra Kriyanugraha Daler pernah mewakili Loma Loma wakil di Loma Citra Kriyanugraha jalan melatih beridah kalau yang salah badan riset daerah ini betul nah juga mengikuti kalau yang menariknya ini kan sebagai karya seni padahal kan kalau kita yang balik ke profil Juro Dalam sebenarnya latar belakang pendidikan Juro Dalam sempat sekolah seni artinya kepikiran untuk menggarap karya seni seperti ini juga punya jiwa seni boleh diceritakan kalau yang tidak sama sekali ikut pendidikan seni sekolah seni dari senang itu saja karena kalau sekolah seni itu tidak seperti sekarang nah sedikit menjanjikan lah ya kita tidak menyalahkan orang tua terus kita diarahkan untuk kan biasa nih ke bangdadi dokter bangdadi insinyur dokter pegawai negeri dan ke sekolah seni seperti yang dia katakan karena sudah hobi setelah tua baru kembali artinya ini lebih karena otodidak tapi kalau latar belakang pendidikan jelodalang kalau boleh tahu atau mungkin kalau orang bertanya sebetulnya cita-citanya Dumun dah dos tapi cita-cita Dumun nah kita namun seperti Dumun dia diarahkan untuk jadi dokter kan kebetulnya dia punya kakak ada di Jakarta dia datang ke Jakarta ngelamar di UI dia banyak ngantri-ngantri bilang dia seasli kamu mungkin dia sampai di sana tidak tahu salah rayon tidak jadi mendaftar dari itu ke sekolah-sekolah lain ini Dumun istilahnya uang bangunnya ada istilahnya uang bangun ujung-ujungnya sekolah di FIP fakultas ilmu politik di nasional di Jakarta ya rektornya Dumun Pak Sultan Takde dari Sabanang akhirnya sempat malah pendidikan ilmu politik di Jakarta malah FIP namanya fakultas ilmu politik nah itu kan namanya aja serap tapi sebenarnya Sospol di Bali kuliah sebentar sana satu tahun dah itu pindah ke Universitas Murah Rai Sospol jadi tamat di Bali di Universitas Murah Rai tapi ini menarik berarti jodoh-jodoh latar belakang pendidikan Sospol ilmu politik terus kemudian hobinya seni tapi pekerjaannya malah bergelut juga di bidang kerajinan perak jadi kan karena diceluk nyampur jadi karena yang bergelut diceluk karena perak diceluk ini berarti yang akhirnya ada kepikiran menaruh menaruh ornamen pamcadatu dengan wayang itu artinya nah emet istilahnya kalau orang menanyakan sudah Nabi sebetulnya kepuasan yang Jiro Dalang rasakan ketika berhasil memainkan wayang itu kan biasa orang patuh secara penari misalnya aman bom manggigel puas gitu kalau sudah dapat wayang puas langsung segar kepuasan tersendiri sulit karena hobi segar pernah punya pengalaman unik Nabi Jiro Dalang artinya selama menjadi Dalang mungkin pengalaman unik mengesankan boleh gak diceritakan karena kan jadi Dalang itu pasti yang yakin juga banyak suka dukanya tantangannya mungkin suka dukanya suka dukanya ampun ya kalau dukanya kan biasa ada misalnya ngurin wayang dari jauh sudah ngurin tempat hanggang wayang ada tahu-tahu sediakan waktu dan berita kita kan sebagai Dalang kita Tandados matanya istilahnya Tandados yang ini wayangin setelah sampai lewat acara beliau tidak biasa ada semacam etika tidak boleh menawarkan diri tidak boleh menawarkan diri menawarkan diri tidak boleh Tandados matanya kecuali nanya kalau misalnya karyo-karyo di buru-buru yang besar itu memang panidia tidak sampai jalan untuk mencari mencari nak ngurin wayang lemah ngeopeng banyak orang menawarkan diri untuk nah itu kalau sudah demikian sama sekali kita tidak tidak boleh 5 upah sampai tukang gender pun kita terjuari ngidiang ya betul kalau boleh tahu mungkin kalau tidak enak menyebut angka ngupah dalang itu ngupah wayang sebetulnya mahal tapi murah kalau enak menyebut angka misalkan ada orang bilang aduh malik ini bes mal ngan tergantung kan tergantung dalang tergantung dalang tergantung tergantung yang terserangan karena merupakan hobi dan jarang dia menerima mematok jarang tidak pernah lebih karena kepuasan batin tidak pernah dia menerima upah-upah lebih banyak ngayah kalau juru dalang sendiri karena kiprah dan pengabdian boleh dibidang di bidang seni terutama pedalangan apakah pernah mendapat penghargaan dari pemerintah atau mungkin sempat dilibatkan dalam forum penghargaan seperti ini karena seperti yang katakan tadi yang sarang di WCC ikut dipamerkan dari WMF Bank dari perdagangan tahun 2019 yang dikasih penghargaan Wijakusuma dari penghargaan ulang tahun Pemda 2019 dikasih yang pernah mendapat penghargaan Wijakusuma Niki kan biasanya orang mengatakan seni kadang-kadang juga bisa diwariskan dari garis terkudunan orang tuanya kalau juru dalang sendiri pun api Wenten mungkin alit-alit tertarik meneruskan wayang Niki mungkin durung mudah-mudahan nanti ada cucu kalau anak cucu tapi kalau penelitur dalang sendiri alit-alit mungkin banyak yang katanya tidak begitu ngah apalagi menjadi dalang kan kalau cucu pernah tertarik tetapi karena anak-anak itu mungkin sudah penuh dengan kegiatan latihan ngigel yang diarahkan dulu arahkan untuk wayang lagi karena sudah banyak latihan tenis penuh dalam nanti aja wayang belakangan seperti pertanyaan Bama Dewa tantangannya ini kan di zaman sekarang orang pakai gadget orang sudah tertarik dengan hal yang lain sehingga ketertarikan terhadap seni budaya yang mungkin orang mengatakan bahwa tantangan di mana wayang itu tidak akan usang karena umur tidak akan pernah lekang karena panas tidak akan pernah lapuk oleh dinginnya zaman ini wayang makanya makanya wayang itu 7 November 2003 oleh UNESCO itu ada wayang hari wayang sedunia dikatakan wayang itu adalah karya hasil manusia yang perlu dilestarikan 7 November hari wayang sedunia ini mungkin banyak yang belum tahu ya ada hari wayang sedunia sebenarnya upacara tidak akan tidak akan hanya mungkin minat generasi penerus ini saja yang agak untuk wayang petangnya saja yang ini yang berkurang kalau wayang lemahnya ya tetap karena berkaitan dengan upacara sebagai Bobali itu kalau jurudalang sendiri sempat memperhatikan mungkin seperti Nafi minat anak-anak milenial seorang anak-anak jenset dibilang seperti sekarang terhadap kesenian wayang itu seperti Nafi mungkin yang kira mungkin sudah ada perkembangan kenapa karena sekolah-sekolah pedalangan di SMK itu banyak dapat murid yang dengar harus dilakukan lewat jalur pendidikan tetapi Nika kalau untuk wayang petangnya sementara waktu orang itu anak-anak Nika senangnya yang gini tontonan yang tontonan tatanya yang kurang ini dia senangnya kehiburannya itu istilah 5T itu yang dari 5T itu yang paling banyak diminati hanya tontonannya tontonannya belum sampai ini mengandung unsur 5T tontonan 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 tantangan tantangan dan tanggung jawab tantangan ini bagaimana kita sekarang ini melestarikan wayang ini tantangannya di zaman global di mana anak-anak kurang kurang terpon terhadap wayang kurang tertarik ini tantangannya dan itu menjadi tanggung jawab bagi semua kita seperti ini seperti tari penet diakui malah oleh orang diakui oleh Malaysia tari penet baru baru ribut baru upaya pelestarian ini terus terang seni seni pewayang dan gender sangat diminati oleh orang asik jangan sampai orang asik berminat dulu dia kan ke Ancong Cina dia pernah mengikuti festival wayang dunia itu Jennifer namanya dari Amerika dia mencari guru besar mencari guru besar itu memakai wayang Bali dia wakil Amerika kajian wayang Bali untuk gelar guru besarnya dia mau petah wayang Bali yang di gurunya Pak Jero Dalang Tunjung yang ikut sebagai pembantunya Jennifer ke festival Wayang Junan di Ancong sama Pak Jero Dalang Tunjung sama Dalang-Dalang lainnya berarti kan jangan kalah justru malah orang asik nanti yang lebih paham dari benda orang kita belajar nger di Sukawati juga banyak orang asik terutama Jepang banyak orang Jepang belajar wayang juga banyak orang asik takutnya nanti tantangannya di luar negeri di luar negeri sering ada wayang nanti diklaim itu budayanya dia itulah seperti tadi 5T itu tantangan dan tanggung jawab kita bersama bagaimana kita melestarikan seni pewayangan kalau Jero Dalang sendiri punya menjawab tantangan punya ide-ide tapi malah yang inovatif mungkin Jero Dalang setelah Pancadatu mungkin yang sempat terpikirkan yang dia nah ini bagaimana caranya biar tetap eksis wayang lemah biar tetap eksis wayang petang juga tetap eksis untuk wayang lemah dia yang ciptakan ini wayang Pancadatu yang dias dengan perak dan mas kalau untuk wayang petang ini dia yang wenten inovatif kalau nak ngadang wayang petang ini kan harus memakai gedebong yang sangat besar dengan kita nah ini cara makinnya kayak wah gedebong ini gede panjangnya 3 meter dan bina mengkira mau buah gedebong ditebak dia yang ciptakan gedebong kayu itu yang tidak bawa kotanya tidak ada gini bahannya dari kayu dari kayu kayu ulin nah itu yang kasih lubang-lubang diatasnya terus dia yang cari pelukis yang bisa melukis biar percis seperti gedebong oh gedebong kayu gedebong kayu dia yang wayang petang sementara waktu itu dia yang pakai sudah 4 kali kalau dari segi estetikanya tidak berubah dia hanya bentuknya dia kayu malah mempermudah lagi bisa dipakai berkali-kali dibawa pulang artinya orang yang nanggap wayang wayang petang dan perlu menyediakan gedebong biasanya kan malas ngalih gedebong gedebong artinya dia yang membawa gedebong langsung perlu memang pikiran-pikiran inovatif seperti itu agar wayang ini bisa tetap berjalan tetap diminati tanpa membuat orang jadi berubah aduh kewah bagaimana caranya kita mempermudah orang yang nanggap kalau juru dalam melihat bahwa dari misalnya keberadaan wayang seperti ini secara filosofi atau pelajaran untuk spiritual tapi yang dapat juru petik misalnya dari wayang apakah kisahnya atau apanya sebetulnya tuntunan moralnya atau apanya mungkin seperti tadi ini tontonan dan tontonan bukan hanya sekedar menghibur kalau sebagai juru dalang ini pertanyaan orang bodoh boleh dong orang awang juru dalang perlu terus belajar menurut juru dalang artinya mengenai apakah cerita konsep pertunyakan atau napinya nikah pun otomatis artinya tetap mengikuti perkembangan zaman juga berarti biar kita kalau kita wayang petang kan otomatis terus-terus belajar berarti yang terserang aja kalau untuk tahu kan ada tiga ada yang disebut dengan guru daksino guru daksino itu kita ngupah guru kita kasih upah mendatangkan guru upah guru daksino tapi guru tinggal di rumah guru zaman dulu orang itu belajar misalnya ingin orang belajar ngoyang dia tinggal di rumah gurunya dah itu mendua gurunya motor 7 jeblok ini lapeng ini membantu pekerja rumah tanggalnya malamnya pentas beliau ikuti ngajang peralapnya dah itu besoknya diajarin ini guru tinggal di rumah guru yang ketiga ada istilahnya guru 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 membalih guru membalih artinya dengan membalih 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 wayang pentas belajar dari pentas belajar dari membalih kalau tiang itu banyak makanya tiang dimana ada wayang sekitar riki kalau sudah dengar pasti mau balih misalnya di Pura Dalam Sukawati sering ada Dalam Pak Limau ke Pak Limau tiang mau balih apalagi di PKB lomba wayang pasti tiang mau balih yang tidak memikirkan Dalam senior atau setiap orang berani pentas itu pasti dia memiliki isi yang perlu kita apresiasi dan mungkin siapa bisa belajar dari sana juga seperti hal yang mau belanja di pekan yang gede di pekan necenik bisa bahkan di pekan necenik ada bahkan seperti itu sekecil apapun biar pentas wayang anak-anak misalnya kita datang mereka menonton artinya kan bahwa konsep belajar itu tidak mengenal batas umur artinya kita belajar bukan dari yang senior saja tetapi yang dari kecil lebih banyak itu yang orang-orang yang yang lakukan membalik 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 wayang bahkan anak-anak kan memang begitu belajar nari ini kan dari youtube dari youtube dari youtube melajah melajah di youtube saya kan gitu nah satu lagi jerudalam kalau Napi pesan jerudalam mungkin terhadap generasi sekarang untuk upaya pelestarian seni budaya pewayangan ini mungkin kembali seperti tadi karena warisan budaya yang adilukung utama yang lunguh nah ini dia minta artinya biar tetap dilestarikan biar anak-anak masih menyenangi wayang itu sendiri karena ini budaya yang adilukung dan di dalam upacara tetap diperlukan ya dia harapkan anak-anak ini senang lah kita nah terutama untuk belajar ngwayang mudah-mudahan ada yang tertarikan mudah-mudahan ada yang lebih tertarikan dengan hadirnya jurusan pedalangan di SMK mudah-mudahan ini masih tetap bisa ajak banyak dapat murid yang belajar ngwayang jadi judul dalam ini suksmen ceritanya pun banyak masih banyak nanti yang bisa kita ceritakan dari pedalangan ini barangkali nanti lain kali mungkin bisa kita undang lagi cerita lagi yang sisi lain barangkali dari pedalangan itu suksmen itu sampun hadir di OKMAD mudah-mudahan bisa tetap sesuai jurudalang bilang tadi ini bisa tetap berlanjut dan bisa lestari kita doakan jurudalang dan semoga tetap sukses demikian tadi obrolan dengan jurudalang panca datu bapak dokter randas igede suartana mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman juga untuk bersama-sama kita mendukung upaya pelestarian seni wayang dan tetap jangan lupa salam sengkir kopi hangat selamat menikmati